Hai guys selamat pagi dari Bimingham ini cuaca cerah sekali sekali guys hari ini setelah beberapa hari kemarin itu hujan terus dan hari ini baru nih hari ini dapat matahari yang secerah ini hari ini di Bimingham 16 derajat dan matahari terang banget dan menurut perkiraan cuaca cuaca panas akan sampai ke weekend gitu guys jadi hari ini mau ngajak kalian lihat-lihat garden di cuaca terang beneran begini ya oke guys kita langsung ke garden aja dulu ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sana ini aku udah di garden guys jadi sebelum aku nunjukin gardennya seperti apa di cuaca cerah dan ini di springtime menuju ke summer aku tuh mau masak nanti guys siang mau masak lastanya karena udah lama banget guys jadi aku tuh males banget gitu untuk masak-masak males banget buat ini itu tuh males gerak lah lagi males gerak karena mungkin ini kan pandemi udah lama kemarin kan udara nggak bagus ya kita mah lockdown gitu kan kita nggak kemana-mana mungkin itu menjadi apa ya ke badan kita tuh males gitu jadi kita tuh nggak ada gairah gitu nah sekarang mumpung cuaca bagus dan aku ada desire buat masak jadi aku mau masak nanti siang buat lastanya ya nah sekarang aku menunjukin ke kalian suasana garden dulu dan satu lagi guys karena kan musim summer itu identik dengan yang mana-mana panen-panenan guys jadi aku punya strawberry pohon strawberry beberapa pohon strawberry dan aku menunjukin ke kalian penampakan strawberry aku dari tahun ke tahun seperti apa kalau kalian belum nonton video aku yang sebelumnya tentang panen strawberry tonton ya nanti setelah nonton ini we will see my ini dia guys nah ini dia strawberry aku yang dulu itu pohon strawberry cuman ada lima tangkai nah sekarang itu berkembang dari tahun kemarin itu lima tangkai aku belinya tiga tahun yang lalu baru lima tangkai dan tahun kemarin itu udah bisa dipanen dan tahun ini malah lebih banyak lagi guys ini di belakang juga tuh guys di belakang kelihatan nggak ya nah disitu banyak sekali ini udah pucuk-pucuknya ini strawberry nya udah mau udah bermunculan tuh dan ini nanti diprediksikan mungkin sekitar dua mingguan lah kita akan bisa panen dan ini jumlah totalnya sebelum ada sebelum berkembang seperti ini tuh ada 35 tangkai lebih lah ya bibit barunya nah seperti ini dan siap dipanen dan siap dipanen dan diatasnya ini masih strawberry guys tapi tapi yang ini itu strawberry baru jadi waktu itu kita pergi course dan ada satu package bubuk serbuk serbuk jadi aku taburin aja di beberapa pot di bawah kemudian aku pindahkan dan di atas nah di belakang aku ini nah di belakang aku ini pohon strawberry sekarang malah makin banyak lagi guys itu tulip guys tapi tulip itu tapi tulip itu cuman bertahan sekitar 2 bulan jadi sekarang ini harus tangkai-tangkai nya harus aku ini patahin aku harus aku potong gitu ya buat mereka tumbuh lagi di nanti musim depan tahun depan kalau ini bunga-bunganya jujur aja lupa untuk menghapal gitu nama-nama bunganya apa karena si labelnya ada di lemari jadi apa ya jadi lupa satu-satunya apa cuman ada beberapa yang aku tahu gitu ini juga sama bunganya cuman bertahan di musim awal musim semi dan sekarang udah gak bunga lagi nanti tunggu mereka akan apa ya kayak warna kecoklatan nanti kita potong dan mereka akan berkembang lagi di musim semi selanjutnya kita kesini nah ini ada apa ya ini cantik banget deh ini cantik banget bunganya guys tulip tapi tulipnya udah pada mati tuh ini nanti dipotong di sebelah sini kalau ini warganya udah agak kecoklatan gitu guys anyway ini pohon apel kita guys nah ini pohon apel ini apel jenisnya kurang tahu jenis apa kalau gak salah yang apel hijau kalau yang agak besar ini apel merah udah pucuk-pucuknya udah pada muncul guys karena sebelumnya waktu kita tanam itu gak ada pucuk-pucuknya masih gundul gitu ditambah lagi musim dingin ya dan ini ada bunga yang putih kecil-kecil juga lucu juga karena semua di sudutnya tulip guys karena kemarin itu waktu cantik-cantiknya itu tumbuh subur banget dan sekarang sudah gak ada cuma dua bulan tumbuhnya dan ini pohon plam dan ini pohon plam pucuknya cantik banget guys ya Allah ya Robby akhirnya bisa punya pohon buah-buahan ya sama kesini juga masih sembraut sih karena kemarin itu beberapa hari hujan terus ya hampir dua minggu tuh hujan-hujan-hujan gitu ini area tempat kakak Duta dan Monica bermain ini di sebelah sini juga ada bunga yang merambat guys jadi bunga merambat ke Venge gitu dan ini cantik banget kelihatan kayak mati ya karena kemarin kan musim dingin itu mereka tuh completely dead gitu tapi sekarang mereka udah padat tumbuh lagi udah mulai pucuknya baru tuh dan ini bunganya ih cantik ini juga guys tahun lalu itu agak gak kayak sekarang ya merambatnya tapi sekarang udah subur banget merambat ke ke atas gitu dan ini tingginya bisa menyampai 3 meter guys tapi kita ya sudah lah kita sampai sini aja kalau sudah sampai sini kita potong gitu kemudian di ujung sini nah di ujung sini itu lumayan apa ya sembraut gini ya kelihatannya ya tapi kalau berbunga itu cantik banget kemarin itu waktu daffodil sama tulip bermekaran itu cantiknya luar biasa ini sama lagi ini tulip tapi tulipnya udah mati jadi nanti kita dipotong ini dia kita baru tanam rose ini bunga rose ini udah tumbuh cantik udah tumbuh berkembang kemudian ini tuh apa ya dan ini juga salah satu bunga yang cantik juga ini bunga waktu kemarin tahun kemarin itu cuman berapa petangkai gitu dan sekarang tunas barunya tumbuhnya banyak anyway nah ini juga daffodil sama tulip juga daffodil sih kalau di tengah-tengah ini sama ini juga udah mati dan tinggal nanti dipotong tahun depan di musim semi akan tumbuh lagi itu dia guys penampakan bunga-bunga aku di musim semi dan di cuaca cerah ini bulan Mei dan mulai akhir dan mulai akhir itu biasanya langsung nanti cuaca bagus-bagus-bagus sampai ke bulan Juli-Agustus karena kan summer itu start di Juni ya di Juni-Juli-Agustus gitu normalnya cuacanya biasanya bagus tapi gak setiap hari cuaca bagus gitu guys tapi ya lumayan lah kalau compare ke yang musim-musim lain gitu nah salah satu aku tuh lagi sama suami tuh sama ada di Los Angeles tuh agak sedikit kebingungan guys dengan salah satu bunga yang tumbuh ini bunga yang tumbuh di belakang aku itu nanti aku akan screenshot disitu barangkali teman-teman tahu ini jenis apa bunganya jadi kita tuh ada satu asalnya kecil kita pikir itu apa ya kayak sejenis weed gitu jadi kayak rumput liar gitu lah tapi kita biarin aja biarin aja karena lucu banget gitu kita penasaran pengen tahu ini tumbuhnya nanti kayak gimana sih gitu ternyata tumbuhnya udah tinggi seperti ini guys kemarin itu beberapa minggu karena hujan jadi aku tuh gak ngeh gitu gak ngeliatin eh sekarang udah tingginya udah segini padahal awalnya cuma seucrit gitu nah ini nah kita belum tahu ini jenisnya apa dan aku juga belum pasang di instastory di instagram mau tanya ke kalian di sosial media lah istilahnya ini tuh tanaman apa sih atau ini tuh apa ya bunga apa sih kita juga gak tahu dan kita sih mau petik kayak satu apa ya satu tangkai gitu atau daunnya gitu kita mau bawa ke laboratorium ini apa karena kan takutnya ini memang lucu ini memang bagus tapi takutnya berbahaya gitu guys ya oke nah aku akan tunjukin ke kalian ya ini guys yang aku bicarain tadi ya bentuknya seperti ini ini kayaknya sepertinya mau berbunga aku gak mau nyentuh ya karena takut juga takut banget gitu bentuknya seperti itu guys misteri banget kan misterius banget oke ini ada bunga kembang bulan kalau di Indonesia ya kembang bulan gitu ya kalau di belakang itu bunga-bunga yang memang setiap musim itu kalau mereka kuat mereka akan tumbuh selalu gitu setiap musim itu walaupun di musim dingin mungkin mereka terlihat mati tapi mereka akan tumbuh lagi di musim semi di musim panas nah kalau di depan ini hanya musim panas aja nah itu dia guys penampakan gardennya dan bunga-bunganya siapa ayo disini yang belum ngikutin aku tentang garden-garden kalau kalian ngikutin channel aku pasti kalian tahu penampakan garden itu dari awal banget dari cuman di belakang di yard ini cuman kotak doang di belakang rumah ini cuman kotak aja jadi gak ada bunga-bunga cantik kayak gini jadi awalnya kan kita waktu pindah kesini tuh garden itu di belakang kita ini backyard kita itu cuman kotak aja jadi gak ada bunga-bunganya gak ada tanaman sama sekali gak ada deh gitu nah kita baru bangun beberapa bulan kemudian kita bangun kita bangun kayak apa ya kayak buat nanam-nanamin terus ada ayunan kalau ayunan memang dari rumah sebelumnya juga ada ya cuman dibikin area yang buat mereka main terus ada di belakang tanaman juga terus kita pasang ini meja ini tuh meja buat anak-anak kalau mereka mau melukis mau main-main di garden gitu jadi ini tuh meja mereka bisa buka gitu terus yang ini tuh lihat disini ada beberapa di atas ada herbs terus ini ada strawberry juga dan ini strawberry udah pasti kalau ini udah siap dipanen guys gitu dan di ujung sini ada bunga area buat rockery gitu ya namanya rockery plant dan ini area buat kita kalau kita lagi duduk-duduk santai gitu cuman itu aja sih kecil tapi Alhamdulillah kita punya rumah kita punya tempat tinggal yang layak gitu ya nah guys biasanya orang disini kalau lagi cuaca lagi bagus seperti ini mereka menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk untuk mengurus garden seperti potong rumput atau membersihkan tanam-tanaman dari yang namanya rumput liar potong-potong juga bunga-bunga yang memang mereka mati karena bunga itu gak bisa dibiarin begitu aja jadi kalau misalkan bunganya udah terlihat mati atau terlihat sudah tidak tumbuh baik itu harus dipotong karena itu akan efek kepertumbuhan yang selanjutnya seperti itu jadi ya karena ini juga ada beberapa width disitu tapi karena ini waktunya makan siang dan aku mau mau siap-siap buat masak juga oke guys karena ini waktunya makan siang jadi kita langsung let's go ke dapur kita langsung langsung masak belasannya nah itu nah sekali lagi aku tunjukin gardennya di musim ini ya mudah-mudahan kalian suka selamat menikmati selamat menikmati hai guys balik lagi sekarang aku udah di dapur dan bersama beberapa bahan-bahan untuk membuat lasanya untuk resepinya aku ambil dari google tapi di google ini ada bacon karena kita gak makan jadi kita itu di hilangkan ya oh resepi yang aku lihat itu kan itu full ya di full dan aku ini bikin yang setengah portionnya jadi karena kan yang makan lasanya itu yang suka cheese itu cuma kita bertiga aku dan anak-anak sementara suamiku enggak gitu jadi kita makan cuma bertiga aja dan ini adalah pertama kalinya aku masak lasanya guys aduh agak deg-degan juga sih jadi karena kan beberapa hari kemarin itu aku tuh lagi males banget dilandak malesan males banget untuk masak-masak dan hari ini ada desain buat masak lagi so kalian jangan kemana-mana ikutin terus dan sekarang aku mau tunjukin ke kalian bahannya apa aja aku mau tunjukin ke kalian bahan-bahan yang aku pakai buat bikin lasanya nanti resepinya aku taruh di description box juga ya guys oke guys mari kita masak aku mau potong-potong dulu bahan-bahannya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi di belakang sekarang kita belah ya rasanya seperti apa guys ini asli rasanya udah kayak di restoran uh ini yummy banget mozzarella cheese-nya agak kurang ya jadi kayak gak loh jadi gak merambatnya sedikit gitu tapi ini yummy banget kita cobain lagi tadi udah nyobain enak banget sekarang kita makan ya karena tadi losen gak suka jadi makannya sendirian guys karena anak-anak masih sekolah bismillahirrahmanirrahim hmm hmm lapisan-lapisannya ini enak banget oh my god oh my god gak kalah enak dari restoran anyway guys uh panas banget di luar hari ini walaupun cuma 16 derajat tapi bener-bener panas aduh saya kepanasan ini oke makasih banyak guys jadi aku mau habisin dulu ini rasanya makasih tadi udah nemenin di garden sama masak-masak juga kalau kalian mau coba nanti aku akan taruh resepinya di description box and kita ketemu lagi have a good day life is so beautiful so make it beautiful jangan lupa bersyukur and stay safe and healthy and see you again soon in the next video bye I love you all bye have a good day bye 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 Terima kasih.